Intro Yang tidak enak sebagai sahabat terkait Paula sama Baing Salah satu orang yang jomblang juga kan Gimana ini? Kalau saya ngomongin ini, tapi berita yang tadi juga tetap harus naik ya Bener tadi seperti yang Mas Ngesampein bahwa saya memang Yang memperkenalkan ke pertama kali antara Baing dan Paula Dari mulai memperkenalkan mereka, belum kenal satu sama lain Sampai akhirnya mereka berkenalan, terus mereka pacaran Sampai mereka nikah, itu memang saya ngurusin Cuman kan peran saya disini hanya mempertemukan, memperkenalkan saja Mau mereka pacaran sampai nikah, mereka perlu saya Oke, I'm here for you guys, gitu, untuk membantu Tapi setelah itu, ya peran saya sudah selesai sebenarnya Untuk memperkenalkan mereka, terus mereka juga berproses Sampai akhirnya mereka memutuskan sekarang untuk berpisah Itu sudah di luar dari kapasitas saya, gitu Walaupun saya juga tahu, gitu, seperti apa dan kayak gimana Ya itu cukup untuk cerita antara saya dan juga Baing Karena memang pertemanan saya dengan antara Baing dan Paula Lebih ke Baing lebih lama ya, lebih lama kenal sama Baingnya Awalnya gimana mas, memperkenalkan mereka Ada hal unik nggak sih ketika menjomblangin mereka Sebenarnya ya, apa ya Ya kan, kita juga tahu ya, Baing itu Orangnya seru, gitu kan, ya Kadang suka, ya itulah dia, gitu Saya nggak perlu judge dia seperti apa, apa segala macam Tapi dia orang yang sangat baik untuk saya Orang yang apa adanya, itu yang paling penting Dia bisa menjadi dirinya sendiri Mau dia iseng, mau dia jahil, apa segala macam Emang dari dulu, gitu kan, dari dulu seperti itu Jadi, kadang ada hal-hal yang dia tidak pikirkan dua kali atau tiga kali Yaudah, apa aja, apa ada ini aja, Baing, yaudah seperti itu Mas, ketika sekarang terjadi artinya di ujung perpisahan Merasa menyesal nggak Mas Yaki yang pertama kali memperkenalkan mereka? Nggak, nggak menyesal Maksudnya, emang sudah jalannya harus begitu, gitu kan Mau gimana lagi Semua itu sudah terjadi Dan kita harus melihatnya ke depan Seperti apa, gitu Kalau misalnya emang itu yang terbaik untuk mereka berdua Sudah, gitu Karena kan bukan kita yang menjalankan Bukan saya juga yang menjalankan kehidupan sehari-harinya, gitu Saya juga punya kehidupan sendiri Kalau memang itu yang terbaik untuk mereka berdua, ya sudah Tapi yang terbaik untuk mereka berdua belum tentu yang terbaik untuk netizen Untuk orang lain di luar sana Karena mereka tidak menjalankan, mereka hanya melihat dari situ luar Mereka hanya melihat dari konten yang dibikin Mereka hanya melihat dari pemberitaannya yang ada Tapi mereka tidak ada di dalamnya So, kalau untuk saya, saya nggak bisa judge siapa yang benar, siapa yang salah Tapi merasa kaget nggak? Sempat kaget dengan ceritanya Iya, secara personal Ketika memang saya tahunya dari narasumbernya Atau dianya langsung ya Bukan melihat dari berita Mau jadi curhat ke... Iya, kaget sih, iya Cuman yaudah mau gimana lagi Kapan ceritanya sebelum memutuskan untuk menggugat atau apa? Oh, udah lama Maksudnya dari awal-awal Kalau memang dia menemukan sesuatu lah Atau mungkin berpikiran sesuatu Ya, saya datang sebagai temannya atau mendengarkan aja Nah, terus Mas Zaki apa pada saat itu sarannya memposisikan diri seperti apa? Ketika Mbak Im curhat ke rumah tangga itu? Iya, kalau saya sih balik lagi selalu Bukan saya ngejalanin ya Dia ngejalanin apa yang dia rasakan sekarang Apa yang dia temukan Apa yang dia hadapin Balik lagi ke Mbak Im ya Kalau saya sih hanya bisa mendengarkan dan memberikan saran Iya Cuman balik lagi Semua keputusan ada di beli Dengan adanya kontroversi yang ada Mungkin Mas Zaki sendiri melihatnya seperti apa sih, Mas? Kontroversi yang mana nih? Ya, serang Terang baribrasinya Soal gaulah Dugan perselungan Ya itu, itu udah rusun mereka ya Saya nggak bisa terlalu dalam memberikan komentar ataupun statement sebenarnya Nah itu udah balik lagi ke Mbak Im dan Paola lah Mas, kalau Mbak Im kan kemarin pada saat mengungkat dugaan perselungan dia sampai nangis Nah ketika curhat sama Mas Zaki gimana? Sedih, nangis, atau seperti apa? Ya pasti Mas, sedih, nggak nyangka, kaget gitu Lebih kayak ke shock mungkin ya Lebih shock karena di luar dugaan juga gitu Yang dia rasakan gitu Saya sih cuma, saya juga ikut kaget Ya, ya Cuma nggak, oke Nah, dengan hasil seperti ini mungkin nyesal nggak sih Mas sampai sempat kenalin mereka? Nggak Mas Itu udah jalannya aja sih Tapi masih berharap ada Ada perbaikan Tabar baik ya artinya mereka rusun kembali bersatu gitu Masih berharap seperti itu ya Harapan baik Itu juga balik lagi bukan Rujuk itu juga menjadi jalan yang terbaik, belum tentu Rujuk belum tentu jalan yang terbaik Berpisah juga belum tentu jalan yang terbaik Sebenernya ya Jadi ya kita lihat aja Karena mereka yang tahu mana yang paling baik sih Tapi dengan apakahnya Baim ingin berpisah dari Paula Berarti itu masalahnya sangat berat ya Bang Jaki atau seperti itu Prinsip sih Mas Lebih ke prinsip aja sebenernya Saya tahu Baim itu Orang yang sangat punya prinsip Dan selalu mengikuti apa kata hati dia Penaluri dia tuh kuat banget Bahkan saya juga belajar dari dia Saya sendiri belum bisa setegas dia Untuk menghadapi masalah apalagi terutama Kesalahan pribadi Dia tuh kuat sekali Sepatal apa sih Mas? Kesalahan Kak Paula Dengan keputusan Baim yang seperti ini Apa gimana? Sepatal apa kesalahan Kak Paula mungkin? Gantung dari sisi mana ya Kita melihatnya Bang Jaki Tapi kalau Bang Jaki sebagai laki-laki ini sama seperti Baim Apa yang dilakukan Baim langkah sekarang ini Menurut Mas Jaki Tepat atau seperti apa? Karun melihat ceritanya langsung nih Saya yakin itu bukan hal yang mudah Bapak ini sampai mengunggah Itu juga sudah dipikirkan Panjang Matang Berdiskusi dengan Bukan hanya dengan teman Dengan keluarganya Dengan ayahnya Dengan mungkin sahabat-sahabatnya Ya Untuk sampai ke titik ini Saya yakin itu sudah dipikirkan Dengan matang Bukan hanya dengan emosi Dan ini kan bukan baru kemarin sore ya Maksudnya sudah bulan-bulan lalu Pasti sudah dipikirkan Tapi apa nasihat khusus dari Mas Jaki untuk Mbak Im ketika harus memutuskan untuk berpisah Ikutin kata hati lo Itu yang paling penting Dan itu pun yang Mbak Im selalu sampaikan ke saya Dan juga mungkin teman-teman yang lain Follow your heart Udah itu aja Bukan yang wah ini aja Ini aja Ikutin aja kata hatinya Di intuisinya dia bilang apa Gimana melihat Mbak Im sekarang Terpuruk atau seperti apa Ketika Apa melihat Yang gak mungkin terjadi Artinya kaget gitu Gimana Mas Jaki melihatnya pada saat itu Ya pasti Masih harus beradaptasi dengan Perubahan hidupnya ya Yang biasa Tinggal di rumah Sama anak-anaknya Ada istrinya yang ngurusin segala macam Tapi dia punya kehidupan yang baru Yang mungkin udah gak ada Pasangannya gitu kan Ya adaptasi lagi Yang lucu tuh Waktu pas Apa ya Sama temen-temennya Dia cuma bilang I'm back Gitu kan I'm back tuh untuk kita tuh Meaningful banget gitu Karena kan sebelum-sebelumnya Kita tau siapa Mbak Im Waktu pada saat dia single Dia nikah Dan sekarang Begini gitu kan Ketika dia cuma bilang I'm back Itu kayak Ketawa aja Masih merasa Mimpi gak Mbak Im Ketika menerima kenyataan ini Enggak lah Yang namanya hidup ya Kita juga Hidup kadang di atas Kadang di bawah Semua Pasti ada Tantangannya juga Gitu Gak bisa semua mulus Gak setiap hari Kita juga badai Atau hujan Gitu Pasti akan ada Melihat Indahnya lah Mas Yaki Kemarin kan Mbak Im Sempat Membongkar Artinya Istri Nah akhirnya Netizen Terus masyarakat Justru menyudutkan Mbak Im Kalau menurut Mas Yaki ini Di posisi Mbak Im sekarang Perlu gak sih kemarin Mbak Im melakukan hal itu Pasti ada alasannya sih Mas Saya tau banget juga Kenapa harus sampai Seperti itu Gitu Cuman saya gak mungkin Sampaikan disini sih Cuman yaudah Itu udah menjadi Bagian Apa yang harus Mbak Im melakuin Sampai jumpa